Intro Inilah logo Brigade Penolong Yang semuanya sama se Jawa Timur Semua kuartir cabang sama Yang membedakan adalah angka di atas Ketika ada angka hanya angka 13 Pasti di bawahnya ada Brigade Penolong Dan paling bawah Jawa Timur Nah yang terlihat di gambar Itu Brigade Penolong Kuartir Cabang Pamekasan Karena 13.28 28 itu nomor urut Pamekasan Kalau 1301 berarti di bawahnya ada kata pacitan Dan ini adalah tanda penghargaan private Untuk para Brigade Penolong Yang sudah disiapkan oleh kuartir daerah Jawa Timur Tentu dengan ketentuan-ketentuan berlaku Brigade Penolong Jawa Timur sangat berkreasi Buktinya dengan masker Tanda Brigade Penolong Jawa Timur Apa yang dilakukan Brigade Penolong Jawa Timur Adalah memberikan pertolongan pada bencana Terlihat di gambar itu adalah Brigade Penolong dari kuartir cabang Nganjuk Yang menemukan orang tenggelam Kemudian diangkat ke dalam perahu karet Dan Brigade Penolong di Jawa Timur Dia memiliki seragam kaos Itu berwarna orange Dan ada tulisan di belakang Brigade Penolong Lalu di depan ada logo Brigade Penolong Kemudian ketika berseragam pramuka Dia memakai baret Brigade Penolong dan memakai Pakaian pramuka lapangan Itu serentak di Jawa Timur Yang membedakan hanya kode nomor Kalau 13 Saya ulangi lagi 13 Pasti di bawahnya ada kata Jawa Timur Mengapa 13? Angka 13 adalah Urutan kuartir daerah se-Indonesia Untuk Jawa Timur Itu urutan ke 13 Kemudian jika di atas ada 13 37 Itu berarti Brigade Penolong Surabaya Berarti logonya 13.37 Bawahnya Surabaya Terlihat Brigade Penolong Dengan ikhlas memberikan pertolongan Pada orang tenggelam di sungai Di bilangan kuartir cabang Nganjuk Mereka melakukan dengan tulus ikhlas Dan penduduk betul-betul Berharap ada aktivitas dan kiprah Yang dilakukan oleh Brigade Penolong Jawa Timur Dan Rata-rata di tiap kuartir cabang Brigade Penolong ini jumlahnya Melebihi angka 20 Ada 40 Dan mereka cukup terlatih Dengan latihan Gunung, rimba, laut, sungai Jadi mereka terlatih untuk melakukan Pemetaan, pertolongan Serta kegiatan-kegiatan yang lain Seperti tampak pada gambar Brigade Penolong Kuartir Cabang Nganjuk Kuartir Cabang Nganjuk Menemukan Seorang yang tenggelam di sungai Lama dicari di tempat manapun Tidak ditemukan Lalu Brigade Penolong Kuartir Cabang Nganjuk Menemukan dan korban Diangkat ke perahu karet Untuk segera dievakuasi Tindak lanjut Langsung ke rumah sakit Untuk di autopsi Dan itulah yang dilakukan Brigade Penolong Tetapi tidak itu saja Brigade Penolong Di Jawa Timur Karena sudah sekitar 20 tahun Yang lalu berdiri Cukup memiliki portofolio Pertolongan Baik itu bencana alam Bencana banjir Bencana-bencana tenggelam Kemudian Beberapa bencana yang lain Dan selalu berkoordinasi dengan Temsar BPBD Kemudian Bekerjasama dengan PMI Dan Tagana dari Kementerian Sosial Brigade Penolong ini adalah Andalan Gerakan Pramuka Kuartir Jawa Timur Dalam melakukan pertolongan Dan ini mewujudkan Sikap Pramuka Peduli Sesuai dengan Prinsip dasar Gerakan Pramuka Sesuai dengan Terisakya Dan sesuai dengan Dasar Dharma Pramuka Terlihat Brigade Penolong Warcap Nganjuk Sudah menemukan korbannya Kemudian korban akan dibawa Ke tempat berikutnya Untuk diotopsi Ketika Korban sudah dinyatakan Meninggal Dan mereka Bahu-membahu Dengan perau karet Yang sudah disiapkan Dan ini tampak Mereka sudah Siap-siap untuk Menuju ke tempat Evakuasi Berikutnya Dan Tindakan-tindakan Seperti ini juga Dialami oleh Para Pramuka Sekwartir Cabang Jawa Timur Yang bergabung pada Brigade Penolong Tampak Brigade Penolong Melakukan Bantuan untuk Korban Angin Yang terjadi di NTT Mengirimkan Bahan Pakan Bahan pokok Dan bantuan-bantuan yang lain Bekerjasama dengan Angkatan Laut Yang berada di Surabaya Terlihat Kwartir Cabang Dari Pamekasan Brigade Penolong Pamekasan Melakukan Bantuan-bantuan Melalui Kerjasama dengan Angkatan Laut Terlihat Satu truk Diangkut Dan inilah Brigade Penolong Pamekasan Melakukan Bantuan Kemudian Menjelang Ramadan Brigade Penolong Juga melakukan Pembersihan Dan Sterilisasi Masjid Supaya bisa digunakan Untuk Ibadah Ramadan Ibadah Terawih Dan ini Hampir terjadi Di semua Kwartir Cabang Se-Jawa Timur Karena ada program Ramuka Bakti Ramadhan Dan Rata-rata Di setiap Kwartir Cabang Itu ada Sekitar 30 Masjid Yang dibersihkan Dan terlihat Juga Banjir Yang melanda Sebuah sekolah Di Kabupaten Nganjo Lalu Brigade Penolong Warcap Nganjo Dengan ikhlas Sukarela Melakukan Pembersihan Dengan penyedotan Penyemprotan Dan membantu sekolah Untuk bagaimana Membersihkan Kotoran Sampah Dan Lumpur Untuk Seperti Sediakala Mereka Bahu Membahu Dan sebagai Cirikas Gerakan Pramuka Peduli Sesama Serta Cinta Alam Dan Kasih Sayang Sama Manusia Diterapkan oleh Brigade Penolong Jawa Timur Para Pramuka Ini terbentuk Dilatih Kemudian Secara Ikhlas Sukarela Melakukan Pertolongan Terlihat Dalam Gambar Itu Banjir Di Kabupaten Nganjok Sebuah Sekolah Di Lengkong Terbenam Kemudian Para Pramuka Melakukan Pembersihan Di Samping Itu Brigade Penolong Juga Bergerak Di Dapur Umum Jadi Mereka Lihai Untuk Memasak Secara Masal Masak Dalam Bentuk Banyak Kemudian Bekerjasama Dengan Pihak Lain Berada Di Dapur Untuk Menyiapkan Menu Bagi Korban Bencana Dan Tampak Mereka Mudah Sekali Bekerjasama Dengan Kelompok Kelompok Lain Yang Penting Melakukan Penyelamatan Korban Dengan Pemberian Satu Makanan Dan Berada Dapur Dapur Ini Juga Terlihat Beberapa Pramuka Melakukan Bantuan Bantuan Kemudian Dihimpun Disalurkan Ke korban Gempa Bumi Yang Melanda Di Jawa Timur Selatan Di Malang Dan Lumajang Serta Belitar Mereka Bahu Membahu Mengirimkan Bantuan Untuk Bagaimana Bantuan Itu Digunakan Bagi Korban Bencana Sehingga Bisa Selamat Dan Ini Terlihat Brigade Penolong Jawa Timur Melakukan Pembersihan Rumah Yang Terkena Dampak Gempa Roboh Kemudian Diratakan Sekali Kemudian Dibangun Gunian Sementara Oleh Brigade Penolong Jawa Timur Jadi Brigade Penolong Jawa Timur Ini Memiliki Portfolio Yang Sangat Banyak Pengalaman Yang Sangat Banyak Dari Tiap Kota Tiap Kabupaten Se Jawa Timur Melakukan Aksi Nyata Aksi Pertolongan Bada Bencana Selama 20 Tahun Berpengalaman Bekerjasama Dengan Berbagai Pihak Terlihat Mereka Gotong Royong Bahu Membahu Untuk Menolong Warga Supaya Warga Betul-betul Tidak Trauma Terhadap Bencana Dan Mendapatkan Keringanan Dari Bantuan-bantuan Yang Diberikan Oleh Brigade Penolong Terlihat Kaosnya Di belakang Itu ada Tulisan Brigade Penolong Lalu Tengahnya Ada Tunas Kelapa Sedangkan Di depan Ada Lugo Brigade Penolong Dan Mereka Dilengkapi Oleh Rompi Rompi Brigade Penolong Jawa Timur Yang Ditulisi Pramuka Peduli Jawa Timur Dan Rompi Ini Juga Sama Lalu Juga Ada Helm Orange Yang Digunakan Oleh Mereka Inilah Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Timur Yang Selalu Setia Terhadap Pertolongan Bagi Warga Masyarakat Supaya Mereka Siap Sedia Memberikan Pertolongan Tidak Lupa Mereka Melakukan Pelatihan Pelatihan Supaya Tenaganya Tidak Sia-sia Ketika Melakukan Kegiatan Sesuatu Terlihat Mereka Berlatih Di tengah Hutan Untuk Melacak Korban Dengan Simulasi Dan Mereka Berkemah Di tempat-tempat Yang strategis Untuk Mengembleng Diri Sehingga Menjadi Sosok Brigadi Penolong Yang Dapat Dibanggakan Oleh Rakyat Dapat Dibanggakan Oleh Pramuka Jatimur Nah Setelah Pelatihan Mereka Biasanya Melakukan Pelantikan Dan Penyematan Tanda Anggota Brigade Penolong Ada Yang Di Hutan Di Sungai Dan Sebagainya Demikian Salam Kayan Nobintang